Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putu Gita Ganti Dewi dari kelas 13.4. Di sini saya akan membuat video tentang pembuatan pupuk kompos secara sederhana. Apa itu kompos? Kompos adalah hasil pengoraian secara parsial atau tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial dalam kondisi hangat, lembab, dan aerob ataupun anaerob. Sekarang kita akan membuat pupuk kompos yang mudah dan praktis karena terbuat dari tumbuh-tumbuhan ataupun sampah organik seperti daun-daun kering, kulit buah, dan sekam. Alat dan bahan yang dibutuhkan Bahannya ada tanah, ada air, tarutan gula, dan bahan-bahan organik yang sudah disatukan Untuk alatnya ada ember, pengaduk, dan wadah untuk mencampurkan air dan larutan gula Nah, sekarang kita lanjut ke proses pembuatannya Pertama, siapkan wadah untuk mencampurkan air dan larutan gulanya Ini airnya Cekar 1 liter Atau perbandingannya air dan gula 1 banding 50 Lalu kita campurkan Dan larutan gula Gulanya bisa dipakai gula pasir ataupun gula merah Nah, fungsinya adalah Sebagai makanan dari mikroba Sebagai makanan dari mikroba Yang akan ada di komposnya Nah, lalu kita Jangan lupa kita aduk Kita campurkan Lalu aduk Aduh Terima kasih Lalu kita campurkan Aduh Terima kasih Nah, sambil Dituangkan secara perlahan-lahan air dan larutan gula Sampai kira-kira panduan airnya 30-40% Tambahkan sedikit-sedikit Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Nah, seperti ini Kandungan air Yang terdapat dalam kompos Apabila 30-40% Ya, berarti jika diangkat ini sudah tidak ada airnya Tuh Hai sekitar segini kurang lebih nah tahap akhir dan kita tinggal tutup wadahnya lalu disimpan di tempat yang kering dan tunggu sampai sekitar 3-4 minggu untuk hasil optimal baru untuk kompos dapat diaplikasikan ke berbagai tumbuhan tiap video dari saya semoga bermanfaat dan terima kasih sampai jumpa